Di Jakarta kita terbang ke Bali. Ada yang berbeda nih Sakti, pada festival kesenian di Bali kali ini. Oh iya? Apa itu Bel? Kayaknya menarik nih. Pasti dong menarik. Kalau misalnya orang Bali menarikan tarian Bali itu sudah biasa dong ya. Nah kalau misalnya ini nih ada penari yang jauh-jauh datang dari Jepang khusus untuk menarikan tarian Chandra Metu. Wah pasti jauh lebih menarik ya. Iya dong. Para penari yang luas bergerang ini bukan dari Bali melainkan dari negeri Sakura, Jepang. Mereka sengaja datang ke Bali untuk memamerkan kebolehannya dalam festival kesenian Bali ke-36. Para penari dari Jepang ini merupakan anak Asu Dhani Naba, warga karang asem Bali yang memiliki sanggar tari Wiarihita di Tokyo. Penampilan ini merupakan kerjasama antara sanggar tari Wiarihita Jepang dengan sanggar Mertasari Denpasar. Para penari dari Jepang ini tidak hanya luas namun lincah memainkan gerak seledet atau gerakan mata. Tarian dibawakan bertajuk Chandra Metu. Merupakan tarian kegembiraan warga saat merayakan bulan Purnama. Tarian ini biasanya dilakukan di Pura. Penampilan penari dari negeri Sakura berhasil menarik pengunjung. Kolaborasi antara penari Bali dan Jepang ini mendapat apresiasi yang positif. Barangkali di Bali tidak akan ketinggalan lagi. Mereka, walaupun orang asing menekuni atau menyenangi kesenian Bali, itu orang Bali tetap juga. Dhani Naba sudah 21 tahun mengelola sanggar tari Wiarihita di Tokyo. Misinya menebarkan kecintaan terhadap budaya Bali. 21 tahun ya. Wiarihita dalam artian mengembangkan seni budaya Bali. Khususnya di Jepang karena saya tinggal di Jepang. Para penari asal Jepang ini pun mengaku senang bisa menampilkan tari Jandrametu dengan baik di tanah aslinya. Bagi beberapa penari, ini merupakan penampilan perdananya. Sudah lama belajar tari di Bali? Iya lama, tapi malu. Bagaimana rasanya setelah disambil? Senang sekali. Festival kesenian Bali diadakan setiap tahun. Festival ini menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat Bali dan bertujuan meningkatkan kecintaan generasi penerus terhadap kesenian negeri sendiri. Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET.